Hai selamat datang kembali di channel kami hari ini kita akan merakit salah satu dari tiga sepeda ini tapi sebelumnya kita melihat dulu buku paduannya mungkin barangkali ada kupon ya biasanya ada kupon ditujukan untuk para pedagang ataupun jual kita tidak memakai lagi buku paduan ini untuk memasang sepeda ini karena kita sudah tahu cara memasangnya karena sudah setiap hari ya atau sudah terbiasa ternyata kuponnya tidak ada Oke kita simpan kita langsung memasang nah ini dia sepeda Pacific ukuran 20 kali 200 dengan rem rotor nah ini mekanik lagi minta kunci elnya kita pertama memasang atau membutuhkan gagang rem eh oke gagang remnya bawanya masih mereng dan bautnya pun masih longgar kita mengimbangi posisi gagangnya dan menguatkan semua baut-bautnya lalu baru kita Hai pasang talinya ya talinya masih terlit di garpu Hai ini tali rim untuk depan tali rim untuk depan disilipkan ke lubang garpu melalui bawah Hai ke atas seperti ini seperti di video ini hai oke Ayo kita coba masukkan ujungnya ke gagangnya ya kalau paduan di buku untuk rim depan biasanya di gagang kiri berada di gagang kiri tapi kita memasangnya di gagang kanan supaya ya untuk belakang di gagang kiri karena fungsinya lebih bagus dan ini rotornya ya oke pernya mantap fungsinya lebih sempurna Hai kita coba pasang talinya dulu tanya seperti ini ujung talinya dia menonjol besar tinggal kita selipkan ke lubangnya seperti ini dan menyetelnya dengan baut Hai coba diperhatikan saya sengaja dekatkan kamera biar terlihat lebih jelas Hai Oke kawan Hai nih seperti ini ya saya dekatkan kameranya biar lebih jelas hai 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 dan kita pasang ke gagangnya hai oke Hai sudah mantap ini fungsi untuk per sampai ke rotornya sudah mantap ya tapi kita boleh mengetesnya di kampasnya ya atau dibannya nah tapi kita pasang bahan depan dulu oke nah ini dia nah ini saya kasih dulu ini ring kancing ya ring kancing ini untuk as depan di lalu pertama ya cara memasangnya masukkan ke lubang asnya seperti ini lalu kita selipkan di lubang garpu ini fungsinya supaya apabila as depannya longgar maka banyak tidak mudah lepas Hai nah itu fungsi dari ring kancingnya Hai nah Hai kita tinggal memasang baut asnya dan kita kuatin dulu oke tinggal kita ikat atau ketatin baut asnya hai 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 oke kita coba ketatin fungsinya sudah mantap dan kita menjaga nya atau standarnya ya biar kita lebih mudah memasang lainnya Hai sekarang kita akan betulin kampas rimnya ini setelannya ya apabila misalnya kampasnya terlalu dekat dengan roda atau ring atau pelak maka keluarkan dulu bak ring di kampasnya pasang sebelah luar nah dengan dengan begitu selang atau jarak dengan pelak atau roda sudah imbang gitu oke sudah berfungsi mantap fungsinya sudah sempurna dan kita tinggal menyetel rem belakang kita potong dulu tali pengikat yang sadel di ban belakang ya oke nah ini berbeda gagang rimnya dengan sepeda biasanya ya gagang bukan gagang gagang kampas maksud saya ini sebelah dalam garpu belakang bisa dilihat dari dekat ya Oke dia dipasangnya di bagian bawah ya di bawah garpu belakang kalau sepeda umumnya gagang kampasnya sebelah luar tapi ini sebelah dalam dan bahannya pun sudah titanium serta bahan batangnya sudah aloi ini bisa dibilang nih sepeda pasifik berbahan atau tipe premium ya harganya Hai harganya pun lebih mahal dari sepeda pada umumnya di ukuran dia Oh ya saya kasih tahu sekali lagi apabila ya apabila gagang ringnya ketat atau pernya ketat setelanya dia dibaut ada dibaut dia menonjol bautnya tinggal memutarnya saja Oke kita tinggal pasang tiang sadel tiang sadelnya sudah menggunakan kunci L ukuran 8 Hai Oke dia ada dua baut kunci L di tiang sadel dan sadelnya berbahan kulit Hai dan lapisannya semacam beldu ya Oke posisinya sudah pas imbang lalu kita tinggal tekat ketin bautnya Hai Oke mantap kita tinggal memasang aksesoris biasanya pedal sama lampu reflektor di kotak Oke betul seperti tebakan saya ini pedal kita tidak memasang di gagang pedal ya karena ini sepeda pajangan seperti saya bilang di video-video sebelumnya ini beda untuk pajangan atau sepeda untuk dijual di dalam toko maka kita hanya menggantungkan saja di batang seperti ini sepabila ya apabila sepeda ini ini sudah laku maka baru kita memasang pedal tersebut nah oke ini lampu reflektornya dia warna merah biasa merahnya untuk belakang dan putih untuk depannya fungsinya sebagai lampu pantulan lampu reflektor atau lampu pantulan lampu pantulan apabila ada pengendara dari belakang menyalakan lampu maka lampu ini akan memantul untuk pertanda ada pengendara di depan gitu ya jadi pengguna sepeda lebih aman nyaman karena sepeda ini tidak menggunakan lampu dinamo seperti sepeda mini pada umumnya semuanya menggunakan lampu lampu dinamo ya tapi kalau untuk tipe cowok enggak Oke tinggal kita memasang lampu reflektor bagian depan ya warna putih Oke kita tinggal ketatin saja sudah mantap ini dia sepedanya sudah siap tinggal ini kita tidak pasang pedalnya ya seperti saya bilang tadi dan sepeda ini tidak lagi menggunakan sayap atau penutup ban Oke ini dia sepeda Pacific ukuran 20x200 dengan rem rotor bahannya alloy dan remnya berbahan titanium seperti ini gagangnya lebih kuat bisa dibilang ini sudah termasuk tipe premium dan gagang remnya pun sudah titanium dan gagang dengan kampasnya seperti ini sudah titanium juga Oke batangnya alloy black jazz tipenya ini warna black full tadi ada sedikit less merah ya Oke ini dia sepeda kita dan rim belakangnya dipasangnya di bawah garpu beda pada sepeda pada sepeda umumnya ya Hai di bawah garpu belakang turin belakang dan kita lihat apalagi pre-wheel ah pre-wheel belakangnya ukurannya 14 beda pada umumnya berukuran 16 depannya ini ukuran 26 nah seperti ini Oke terima kasih telah menonton video kita sampai habis jangan lupa untuk like dan subscribe ya terima kasih buat semuanya salam selamat menikmati